Halo Sob, kembali lagi dengan saya Jaga Pamuka Seperti biasa kita akan membahas tentang dunia bola Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe Subscribe dulu ini channel Biar kalian tidak kudah tentang berita bola Karena kita akan update setiap harinya Dan ini adalah berita selengkapnya Canggis out Viva bekukan PSSI-nya Thailand Demas Indonesia bakal untung besar Demas Indonesia akan mendapatkan keuntungan besar Bila federasi sepak pula dunia yaitu Viva Jadi membekukan PSSI-nya Thailand Yaitu FAT Viva bakal membekukan FAT Karena dugaan kecurangan saat pemilihan ketua umum Yang dilakukan pada Rabu 12 Februari 2020 lalu Dalam pemilihan tersebut Somyot Pompangmong kembali terpilih sebagai ketua umum FAT Setelah sebelumnya menjabat pada tahun 2016 hingga 2019 Somyot menang telak dalam pemilihan tersebut Dan memperoleh 70% suara Namun dalam pemilihan ketua umum FAT Diduga ada praktik kecurangan Orang yang tidak terima dengan terpilihnya Somyot adalah Warawi Makudi Yang pernah memegang kelar presiden FAT pada tahun 2007 hingga 2015 Warawi juduga ada praktik kecurangan dalam pemilihan ketua umum Dan mengajukan kelelahannya ke otoritas olahraga Thailand Yaitu SAT Kemudian ditaruskan menuju FIFA Bila benar terjadi kecurangan Maka FIFA dipastikan akan membekukan FAT Yang berpengaruh kepada timnas Thailand Timnas Indonesia akan untung besar Karena sayang yang di ASEAN telah berkurang Dengan tidak adanya Thailand Timnas Indonesia otomatis akan menang WU Dan memperoleh poin perdana di kualifikasi Piala Dunia 2020 Saat bersuah Thailand pada tanggal 26 Maret mendatang Tak hanya itu Di Piala AFF 2020 mendatang Timnas Indonesia akan lebih mudah melaju ke partai final Tanpa harus berhadapan dengan timnas Thailand Yaitu adalah berita bola kali ini Jangan lupa ya like, komen, dan sempurna video ini Biar teman-teman kamu tidak tahu tentang berita bola Dan akhir kata What's up Terima kasih telah menonton!